Intro Hai semuanya balik lagi di channel Gebrina Crochet Di video kali ini kita akan membuat lily bag yang super cantik Dan pastinya sangat mudah diikuti oleh teman-teman pengula Sebelum melanjutkan ke tutorialnya Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya Klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya Oke untuk project ini saya menggunakan benang favorit yaitu benang polygap Yang krem mudanya menghabiskan satu gulung setengah yang pink sedikit aja ya Nah hakpennya teman-teman bisa gunakan nomor 5 atau nomor 6 Benang polygap ini big ply ya ukuran D30 dan empuk banget gak bikin tangan sakit saat dirajut Untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya Oke teman-teman langsung saja kita mulai ya Pertama kita akan membuat dulu slipknot atau tusuk simpul Buat rantai atau chain sebanyak 40 kali Tas ini kelipatan dari 2 ya Jadi jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar bisa menambahkan rantai awal ini dengan kelipatan 2 Oke 40 rantai selesai Hasilnya seperti ini Terakhir kita tambah 1 rantai lagi ya teman-teman Jadi total rantai di awal itu jumlahnya ada 41 rantai Nah ini kita akan membuat bagian alas atau fondasinya dulu ya Langsung saja di masing-masing lubang rantai kita isi dengan 1 single crochet Selesaikan hingga ke lubang rantai yang terakhir Dengan jumlah total nanti ada 40 single crochet Di masing-masing lubang kita isi 1 ya Oke teman-teman ini saya sudah selesai membuat 40 single crochet di baris pertama ya Kita lanjut baris kedua dan seterusnya Di sini kita langsung balik Kemudian di lubang pertama Di sini tepatnya teman-teman kita isi dengan 1 single crochet Selanjutnya sama ya di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet Jadi jumlahnya ada 40 single crochet di putaran kedua Jadi sama ya putaran pertama kedua dan seterusnya itu nanti ada 40 sc Oke selesaikan hingga ke akhir baris di lubang yang terakhir ya Nah ini saya sudah di akhir baris sc yang ke 40 Hasilnya seperti ini Kita lanjut baris ketiga Ini posisinya kita balik dulu seperti ini Kemudian di masing-masing lubang kita isi dengan 1 sc Sebanyak 40 kali Oke teman-teman baris ketiga ini Selesaikan hingga ke akhir baris Polanya sama seperti pada baris kedua tadi ya Pastikan jumlah totalnya ada 40 sc di setiap barisnya Dan selesaikan hingga baris ke 14 Nah teman-teman ini saya sudah selesai di baris ke 14 ya Hasilnya seperti ini Bagian ala selesai dan ukurannya 20 cm panjang dan lebarnya 6 cm Selanjutnya kita akan membuat badan tasnya memutar ya Di sini kita beri penanda dulu di sc yang ke 40 pada baris ke 14 Kemudian kita langsung memutar ke bagian lebarnya ini Memutar nanti hingga ke akhir putaran ya Di sini kita akan isi dengan 1 sc di setiap lubangnya Di bagian ini pastikan jumlah total scnya ada 12 ya teman-teman Kemudian kita akan memutar Untuk pincangan 12 SC selesai di bagian lebarnya kemudian kita lanjut memutar ke bagian panjangnya hingga ke akhir putaran ya di bagian ini akan kita isi dengan 40 single crochet masing-masing lubangnya kita isi dengan 1 nah ini saya sudah selesai di SC yang ke-40 sampai ke bagian sudut lanjut ini memutar sampai ke akhir putaran ya atau ke lubang kita beri penanda nah di bagian ini sama seperti bagian satunya tadi masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC sebanyak 12 kali selamat menikmati oke 12 SC selesai lanjut lagi ke bagian ini masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC hingga ke akhir putaran atau hingga ke lubang yang kita beri penanda di awal ya nah ini saya sudah selesai jumlah total SC dalam 1 kali putaran ada 104 SC nah untuk putaran kedua dan seterusnya nanti polanya kita ikuti seperti pada putaran 1 di bagian badan tasnya ya jangan lupa di setiap awal putaran teman-teman kita beri penanda di lubang SC nya ya supaya tidak kehilangan jejak ini kita langsung memutar tanpa ada sambungan slip stitch tapi kita langsung membuat SC di lubang yang kita beri penanda ini putaran kedua ini masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC hingga ke akhir putaran jumlah totalnya sama seperti pada putaran pertama yaitu ada 104 SC selamat menikmati selamat menikmati oke untuk putaran kedua ini kita akan selesaikan hingga ke akhir putaran ya di masing-masing lubang isi dengan 1 SC dan pastikan jumlahnya ada 104 nah selesaikan hingga putaran ke 32 dengan pola yang sama seperti pada putaran pertama dan kedua oke teman-teman ini saya sudah selesai di putaran ke 32 hasilnya seperti ini jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih tinggi nanti bisa menambahkan jumlah putarannya ya ini di bagian alasnya juga sudah saya jahitkan busa ati supaya alasnya itu lebih kokoh untuk di putaran ke 32 ini kita akan mengakhiri stitchnya itu di bagian sudut ya supaya sambungannya itu tidak kelihatan ini langsung saja kita tambah beberapa SC lagi supaya nanti posisi fasten offnya itu tepat di bagian ujung sisi tas atau sudut nah kalau sudah sampai di pojok seperti ini ini langsung saja kita buat slip stitch lalu buat satu rantai dan gunting benang disini kita fasten off ya sisa benangnya kita rapikan ke bagian dalam tas bisa dengan cara dijahit menggunakan jarum tapestry ya dislip-slipkan saja ke selah-selah rajutan atau juga bisa menggunakan hakpen seperti ini lanjut putaran ke 32 disini kita akan membuat lubang talinya ya nah teman-teman ini saya sudah beri penanda di titik-titik yang akan kita buat lubang tali teman-teman bisa tentukan dulu bagian depan dan belakang tas ya disini kita akan mulai merajut di bagian belakang tas nah untuk hitungannya dari lubang setelah lubang yang kita beri penanda ini sampai ke lubang sebelum lubang penanda yang satunya jumlahnya ada 24 lubang begitu pun dengan bagian kiri disini juga jumlahnya sama yaitu 24 lubang hitungannya dari lubang setelah lubang penanda ya teman-teman ke lubang sebelum lubang penanda yang satunya itu jumlahnya ada 24 sedangkan lubang yang kita beri penanda ini sampai ke lubang yang kita beri penanda satunya jumlahnya ada 28 ya jadi bagian depan dan belakang tasnya itu sama jumlahnya ada 28 lubang oke ini kita mulai dari bagian belakang tasnya tadi sudah teman-teman tentukan ya kita mulai dari lubang yang kita beri penanda ini kita masukkan benang kemudian buat satu rantai satu rantai di awal ini kita hitung sebagai satu SC kemudian di masing-masing lubang akan kita isi dengan satu SC hingga ke lubang yang kita beri penanda sebanyak 27 kali jadi bagian ini pastikan teman-teman jumlahnya ada 28 SC ya satu rantai di awal kita hitung sebagai satu SC selamat menikmati 28 SC selesai hasilnya seperti ini sekarang kita akan membuat lubang talinya buat empat rantai satu dua tiga empat lalu kita skip atau kosongkan dua lubang satu dua ini tidak kita isi kita lanjut ke lubang berikutnya isi masing-masing lubang satu SC sebanyak lima kali oke lubangnya seperti ini ya teman-teman satu SC lubang berikutnya dua lubang berikutnya tiga empat dan lima SC dan lima SC oke selanjutnya kita akan membuat lagi lubangnya buat empat rantai kemudian skip dua lubang satu dua kita kosongkan di lubang ketiga ini masing-masing lubang kita isi dengan satu SC sebanyak lima kali lima SC lima SC kemudian buat lagi lubang tali yang ketiga buat empat rantai kemudian skip dua lubang di lubang ketiga kita isi masing-masing satu SC ya nah di bagian ini kita akan membuat masing-masing satu SC sebanyak enam kali nah di bagian ini kita membuat enam SC ya teman-teman kalau di lubang tali sebelumnya ini lima SC kemudian lima SC di lubang yang ketiga ini enam SC kemudian kita buat lubang tali yang keempat buat empat rantai skip dua lubang satu dua kemudian di lubang yang kita beri penanda ini buat SC nah hasilnya seperti ini jadi di setiap sudut itu ada empat lubang ya kita lanjut ke bagian ini masing-masing lubang kita isi dengan satu SC hingga ke lubang yang kita beri penanda jumlahnya ada 28 SC nah ini tadi sudah selesai satu nah ini tadi sudah selesai satu lanjut ke lubang berikutnya SC yang kedua lubang berikutnya tiga SC yang ke-27 dan SC yang ke-28 di lubang yang kita beri penanda oke pastikan jumlahnya ada 28 SC ya di bagian ini selanjutnya kita akan membuat lagi lubang talinya buat empat rantai lalu skip dua lubang satu dua kemudian di masing-masing lubang akan kita isi dengan satu SC sebanyak lima kali lanjut lagi buat lubang talinya buat empat rantai lalu skip dua lubang kemudian di masing-masing lubang isi dengan satu SC sebanyak lima kali ini tinggal kita ulangi cara yang sama seperti yang tadi ya oke selanjutnya buat lagi lubang tali yang ketiga buat empat rantai kemudian skip dua lubang lanjut buat SC di setiap lubangnya sebanyak enam kali ya masing-masing lubang kita isi satu nah ini kita sudah di akhir putaran ya teman-teman berakhir dengan enam SC kemudian buat lubang tali yang keempat empat rantai lalu skip dan buat slip stitch di rantai satu pada awal putaran tadi sebaiknya tadi diberi penanda ya di awal putarannya oke hasilnya seperti ini untuk lubang talinya teman-teman terdapat delapan lubang di masing-masing sisi itu ada empat lubang ya oke sekarang kita akan lanjut putaran ke 34 awali dengan membuat satu rantai lalu masing-masing lubang kita isi dengan satu SC oke ini kita selesaikan dulu hingga ke bagian ini ya masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet nah untuk di lubang ini kita akan isi dengan dua SC di lubang yang sama satu dua karena tadi kita skip dua lubang ya selanjutnya masing-masing lubang isi satu SC sebanyak lima kali satu dua tiga empat dan lima SC dan di lubang ini kita isi dengan dua SC di lubang yang sama jadi teman-teman untuk di lubang tali ini kita isi dengan dua SC di lubang yang sama selanjutnya di masing-masing lubang selain lubang tali ini ya kita isi dengan satu SC di setiap lubangnya nah ini kita bertemu lagi dengan lubang tali kita isi di sini dua SC kemudian di masing-masing lubang lubang isi dengan satu SC nah selanjutnya ini tinggal kita ulangi saja masing-masing lubang satu SC kemudian untuk lubang talinya itu kita isi dua SC dan selesaikan hingga ke akhir putaran dengan jumlah total ada 104 SC di putaran ke 34 ini nah teman-teman ini saya sudah di akhir putaran berakhir dengan dua SC di lubang talinya kemudian di sini kita akan buat slip stitch sekaligus pergantian warna warna benang di sini kita akan ganti warna benang kita masukkan saja ini ke dua serat benang yang ada di hakpen jadi tadi kita mau slip stitch tapi karena pergantian warna benang ini kita masukkan saja ke dua serat benang di hakpen seperti ini lalu buat satu rantai selanjutnya di masing-masing lubang yang akan kita isi dengan satu SC hingga ke akhir putaran jumlah total SC nanti ada 104 SC ya selamat menikmati ini kita akan selesaikan hingga ke akhir putaran menggunakan benang warna pink oke selesai di akhir putaran terakhir kita akan fasten off slip stitch di rantai satu pada awal putaran tadi kemudian buat satu rantai tarik benang dan gunting untuk sisa benang ini kita rapikan ke bagian dalam tas ya menggunakan jarum tepestri seperti ini oke teman-teman ini dia untuk badan tasnya sudah selesai ya selanjutnya kita akan membuat tali sekitar panjangnya 160 cm nah ini sisakan nanti benang di bagian ujung tali ya seperti ini kemudian tali ini akan kita masukkan ke lubang yang sudah kita buat tadi untuk caranya diselang-seling saja seperti ini ya dan untuk membuat tali seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya atau langsung saja klik link yang ada di bagian atas atau linknya juga sudah saya cantumkan di bagian description box nah kalau sudah selesai ini ujung talinya kita jahit saja seperti ini menggunakan jarum tepestry jadi kedua ujung talinya ini kita sambung ya teman-teman oke untuk bagian talinya selesai hasilnya seperti ini untuk mempermanis tas ini kita akan tambahkan gantungan bunga lili seperti ini ya tutorialnya nanti di next video ya teman-teman ini tinggal kita ikatkan saja pada salah satu tali di bagian depan tas ini dia teman-teman hasilnya lili bag yang super cantik dan sangat mudah untuk teman-teman pula sudah selesai ya terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini semoga bermanfaat dan mudah dipahami jangan lupa bantu klik subscribe like komen dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya channel Gabrina Crochet ini lebih berkembang lagi dan klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya sampai jumpa dan selamat mencoba